Oke baik kita sudah bersama dengan Mas Rudy, ini adalah seorang mantan atlet MMA, sekarang pelatih ya, pelatih juga, pelatih muaita ya? Pelatih dan promotor sih. Pelatih dan promotor, ini kemarin rame artikelnya viral, pengemudi bersih tegang dengan Rudy ya, dan diguduga pengemudi itu mabok begitu ya. Dan kamu posting ada videonya, ada kronologinya gitu ya, jadi dia yang keliatan ugal-ugalan gitu sampe motong jalan mobil kamu ya. Bener, jadi saya disitu lagi sama keluarga, lagi nyetir sama keluarga, saya ada di kiri, tiba-tiba dia ngelakson-ngelakson, posisinya dia ada di belakang saya tapi mepet banget, yaudah saya diemin dulu, dia ngelakson-ngelakson ngegas-ngegas, akhirnya dia salip, salip saya oleng kiri, anak saya lagi nyusuin ke jedot jendela. Aduh, itu yang bikin marah ya? Itu yang bikin marah, jadi makanya saya kejar dia. Oh dikejar, terus buka kaca tuh? Buka kaca, saya kejar-kejar dulu, dia masih sing-sang gitu. Wuh, jagoan dong ya. Akhirnya kan agak ngacet, baru udah buka kaca ketemu kita. Dia ngajak berhenti, dia menunjuk-nunjuk tempat itu. Oke, dijabani deh. Saya senang, saya senang. Oke, ada yang senang. Nah, di video, jadi ini kamu kan kemudian kamu posting ada videonya begitu kan? Itu siapa yang videoin? Istri. Kamu yang minta videoin? Enggak, enggak. Jadi istri takut saya dipukulin. Jadi ada buktinya gitu kan, oh dia udah kayaknya takutnya ada senjata atau apa. Oh, oh. Istri udah nge-rekam. Jadi ini sebenarnya tadinya adu mulut begitu ya? Adu mulut. Nah, di situ kan anak juga masih nangis kan? Lagi tidur, nyusuhin, kejedoh. Bangun kaget. Sampai malam itu nangis terus, sampai trauma. Oh, kasihan. Ya, sebagai bapak kamu emosi. Jadi itu sebenarnya adalah tindakan bela diri ya pada saat kamu mengamankan dia itu? Karena dia mengambil besi kunci setir itu ya? Kunci setir, itu memukul kamu. Makanya kamu bela diri. Iya, makanya saya udah siap juga kan. Saya nungguin dia nyerang, saya serang balik. Rencarnya gitu. Tapi ini sering gak sih kejadian begini? Maksudnya kamu terpancing emosi di jalan gitu? Jarang sih ya. Jarang? Jarang. Jadi ini baru kali ini? Jadi gara-gara anak saya aja sih. Gara-gara anak. Kan kalau didengar keamanan, istri kamu bilang, bep, bep, udah, bep, udah, bep. Takutnya lebih parah. Takutnya lebih parah. Saya gak mau pukul, takutnya yang bermasalah kan. Waktu itu saya mau ke Bali tuh. Jam 5 subuh tuh mau berangkat ke Bali. Takutnya saya pukul, saya bukan ke Bali, malah di kantor polisi. Jadi sebenarnya udah tau ya, secara logika bisa berpikir lah gitu ya. Jadi hanya ngingetin aja ke pengemudi itu. Coba kita lihat deh komentar netizen ya. Pengemudi itu yang bersedia sama kamu gak tau kalau kamu itu mantan atlet MMA ya? Salah orang doi. Yang berikutnya komentarnya, wrong person, wrong place and wrong time. Wrong aja yang penting mantap gitu. Yang berikutnya, saya yakin istrinya panik bukan karena takut suaminya kenapa-kenapa. Tapi takut lawan suaminya kenapa-kenapa. Gitu ya. Nah ini akhirnya karena ini viral, kemudian baru polisi menghubungi gitu ya. Iya, kemarin polisi udah sempat konteksnya juga sih. Waktu di Bali, polisi telpon. Dan katanya dia udah dapet juga nih identitas dari orangnya. Orangnya. Dan orangnya gak kok juga dia mabok. Oh, minum-minuman keras gitu ya. Jadi itu membahayakan, tidak hanya membahayakan ya pengemudi lain. Waktu saya bersetigang medigas, saya udah cium. Makanya udah cium. Dia tuh bau alkohol banget gitu. Makanya saya tunjuk-tunjuk kan. Lu mabok, lu mabok. Lu gak bener lu. Oh, kamu ngomong itu ke dia? Iya, waktu saya nunjuk-nunjuk itu. Nah, dia juga sama. Dia mau nyalain saya. Lu yang gak bener. Dia sendirian pada saat itu? Sendirian. Sendirian, oke. Baik. Nah, ini kan juga viral gitu ya. Dan kamu posting itu. Sebenarnya tujuan kamu posting itu apa sih? Iya, apa yang ingin kamu sampaikan? Intinya kalau kita gak bisa ngontrol diri. Kayak mabok seperti itu. Ya, gak usah bawa mobil. Ujung-ujungnya ngebahayain orang lain. Iya, iya. Dan di gadis serpong itu memang udah banyak kejadian. Oh, gitu. Banyak banget. Seminggu mungkin bisa ada dua, tiga kali kecelakaan. Gara-gara mabok? Biasanya sih seperti itu. Oh, gitu? Iya, banyak banget. Oh, ini memang perlu menjadi perhatian juga. Begitu ya, jangan menunggu viral gitu. Kemudian orang sadar bahwa gak boleh. Kalau nyetir tuh ya gak boleh hamil dalam keadaan gak sadar gitu ya. Sama satu lagi sih, saya senang juga viral. Jadi selama ini kan saya selalu ngasih tutorial nih. Tutorial self-defense. Iya. Nah, banyak juga tuh netizen-netizen yang gak latihan gak apa, tapi so, menguliahin. Katanya gak efektif lah ya, memang gak efektif. Nah, disini kan saya buktikan. Baru segitu aja udah sangat berhasil gitu. Jadi yang ditunjukkan itu, itu bukan settingan ya, bukan lagi pas latihan. Tapi itu di dunia nyata gitu ya. Dan itu memang perlu kita orang juga belajar untuk self-defense. Yang saya sarankan seperti itu. Jadi kalau Menteri Olahraga bilang senam itu wajib, menurut saya bela diri wajib. Biar laki-laki itu lebih tough lah. Oh, jangan cuma laki-laki, perempuan juga. Oke. Kita akan kembali bersama tamu-tamu kita yang perempuan-perempuan juga. Setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana tetap di rumpi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.